dok lovers indonesia, kembali bersama Bobi San, youtuber paling keren senusantara diiringi oleh.. beranggara dong kedengeran tunggu dok belakang ini kan banyak topik ya bukan banyak topik banyak lifestyle nya tuh lagi menjurus ke vegan orang-orang itu masyarakat itu sudah mulai memilih untuk hidup sebagai vegan atau memilih hidup yang lebih sehat dengan makan sayur lebih banyak atau murni makan sayur-sayuran banyak juga dok lovers itu yang beralih ke vegan ke vegetarian bertentangan gitu loh saya ini vegan saya ini vegetarian tapi anjing saya masih kasih makan anjing saya daging memang mungkin dikasihnya kan daging dok food ya dok food yang sudah jadi tapi kan ada kandungannya ini daging ayam atau daging sapi kepengennya tuh kasih makannya tuh 100% sama seperti dia biasanya anjing itu makan seperti pemiliknya bener apalagi yang anjing yang makan rumahan yang gak bisa makan dog food dok ownernya mesti kasih makan beli daging ayam sedangkan dia sendiri vegetarian nah yang saya tahu ya banyak vegetarian gitu orang-orang yang beralih ke vegetarian itu melihat daging-daging itu geli jadi mereka jadi bertentangan mau kasih makan anjingnya daging tapi dia aduh gimana caranya gitu nah tapi kalau misalnya anjing itu vegan ada yang nanya apakah bisa anjing itu vegan sedangkan anjing itu kan karnivora nah masalah karnivora dan omnivora ini juga banyak pertentangan anjing itu omnivora atau karnivora nah yang saya mau tanya pertama dengan dokter ya anjing itu karnivora atau omnivora dok jadi sebenarnya nenek goyang anjing memang benar adalah serigala awalnya tapi penelitian terbaru dari Universitas Internasional juga itu dia meneliti bahwasannya anjing yang sekarang itu dia sudah beradaptasi ada gen untuk dia memetabolisme karbohidrat karena apa karena apa dari awal anjing itu kan dari liar tuh dipelaruhi yang nama domestikasi domestikasi ya bener jadi sehingga anjing itu makan yang manusia makan lama kelamaan genetiknya dia itu mulai beradaptasi sehingga anjing sekarang itu memiliki gen untuk menyandi enzim yang bisa memetabolisme karbohidrat berbeda dengan halnya kucing kucing sudah domestikasi tapi dia tidak bisa berevolusi artinya dia tidak punya gen untuk menyandi karbohidrat mencana karbohidrat seperti itu jadi kucing pure obligate carnivora oh kalau kucing nggak bisa anjing dia omnivora yang saya tau juga anjing itu di hutan itu dia mencari sumber karbohidrat bener dari ubi-ubian buah-buahan juga dan sebenernya kan dia kan mangsa tuh pemangsanya kan dia ada kayak hewan-hewan artbivora kan terutama kijang terus rusa kelinci dia makan rumput dan serigala ini dia kan makan seluruh organ termasuk lambung dan ususnya iya nah sementara di lambung dan usus hewan artbivora pasti ada namanya karbohidrat bener kan sebenernya jadi hewan serigala itu termasuk omnivora tapi menurut beneran bukan omnivora lebih tepatnya opportunist opportunistic form jadi dia bisa menjadi carnivore bisa pasti menjadi omnivore anjing anjing semua makhluk hidup juga pasti perlu karbohidrat karbohidrat nah daging itu juga mengandung karbohidrat bener sebenernya dia ada glukosanya juga iya cuman ada lagi sumber karbohidrat apa sih bilangnya itu kayak ubi ya ubi bener atau kacang-kacangan kacangan kentang biasanya nah kentang juga termasuk ubi ya iya ubi singkong juga ya iya kayak anjing hitama ini kan di alam liar kan dia gali iya gali tanah ambil ubi ambil ubi bener nah sekarang yang pertanyaan kedua ya doknya kalau misalnya dog lover ya dog ownernya itu seorang vegetarian dia memberi makan anjingnya sayur-sayuran apakah nutrisinya itu tercukupi nah kembali lagi seperti kita diputuskan sebagai kita manusia jadi sebagai anjing dia juga perlu nutrisi yang seimbang jadi protein karbohidrat lemak dan juga serat kadang owner hanya memberi makan anjingnya itu buah dan sayur saja sehingga akhirnya anjing ini malnutrisi di bagian protein dan lemaknya nah vegetarian yang ideal adalah dia protein juga ada serat juga ada karbohidrat juga ada lemak juga ada tapi kan kalau di sayur itu kan memang sudah ada protein dan lemak dok tapi jumlahnya tidak mungkin sebanyak di contoh misalnya kita pakai kentang nah contoh kita pakai beji-bijian atau daging pasti tidak sebanyak itu protein telur gitu ya benar jadi kebutuhan protein dan lemak dari itu untuk anjing dari sayur-sayuran itu nah kurang kurang sebenarnya kalau dia misalnya harus makan banyak sekali juga nggak mungkin iya jadi lebih baik menggunakan dok food yang jadi yang khusus VG atau memang kita sudah konsultasi dengan dokter dahulu jadi kira-kira ransumnya atau susunan pakannya yang tepat itu apa nah memang memang sudah ada dog food yang formulanya untuk vegetarian jadi kalau di kami ada produk namanya addiction gen vegetarian ini produknya iya bener kuh jadi ini produk ini dari New Zealand oke dan dia pure vegetarian di dalamnya tapi semua nutrisinya sudah lengkap nutrisinya sudah lengkap nah jadi kenapa dog food ini VG tapi tetap aman jadi dia menggunakan bahan-bahannya itu biji-bijian seperti pakai soya, oat dan segala macem dia juga ada pis juga jadi kacang polong pis iya dan dia sudah proteinnya dia ada yeast juga dari yeast dari yeast iya untuk VG nya plus di dalam VG ini dia tambahkan asam amino taurin kuh oh sudah ada asam amino dan taurin juga jadi sehingga pasti balance sehingga enggak perlu khawatir dok owner ini untuk anjingnya kalma nutrisi terhadap protein nah karena kebanyakan owner-owner terutama yang anjingnya alergi akhirnya otomatis dia terpaksa membuat anjingnya VG kebanyakan nah jadi bukan hanya untuk anjing yang owner-nya vegetarian bukan jadi masalah alergi juga berpengaruh kuh biasanya jadi dog food dog food ini dari addiction ini iya formula vegetarian bisa untuk anjing-anjing lain bener seperti anjing alergi kemudian anjing yang obesitas juga bisa tuh bener iya sama anjing yang lagi masalah pencenang seperti sembelit susah bung air besar nah seperti itu karena dia seratnya akan tinggi sekali iya seratnya lebih tinggi iya seratnya lebih tinggi iya biasa bener nah addiction ini kelasnya itu udah dimana di premium atau super premium dia kelasnya super premium holistik koh sudah holistik sudah holistik di atasnya super premium bener jadi bahan-bahan yang dipakai dia bebas bahan kimia koh nah butir nanti bisa lihat gak dok boleh koh oke sekarang kita sudah berada di lokasi tempat raja pet shop yang baru ya iya apa nama tempat ini dok jadi ini kita lebih luas tempatnya raja pet shop di daerah surabaya timur nah ini tempat baru kita ini surabaya timur ya iya surabaya timur di daerah ir sukarno atau mer insinyur sukarno atau mer iya jadi disini nanti kita ada beberapa pelayanan juga di toko ini terutama nanti kita juga ada grooming grooming center ya untuk anjing dan kucing juga ada kita juga nanti ada melayani penjualan juga pet shop terus kita juga ada konsep nanti kita ada tempat untuk komunitas anjing ataupun kucing bisa gathering disitu gathering disini iya plus kita nanti juga akan sediakan seperti alat-alat permainan anjing agility oke nah ini luasnya berapa gede ini pak ini kurang lebih 500 meter persegi 500 meter persegi ya iya oke nah kira-kira kapan jadinya ini kemungkinan ini jadi akhir tahun gue sudah siap akhir tahun sudah siap iya nah ini udah dibuka iya udah dibuka ini gue jadi bentuk kibelnya nah oh bentuk dia seperti ini gue dia cukup wangi juga ya iya cukup wangi dan dia langsung suka rasanya nah jadi ini butirannya butiran medium kita bilang ya iya ini juga PP jadi buat anjing kecil ukuran kecil sampai ukuran besar juga bisa bener kok jadi dia untuk semua jenis emang dia ini diformulasikan untuk semua umur dan semua jenis lalu ada masalah gak dengan anjing apa suka atau enggak gitu kalau jadi ada pengalaman owner awalnya dia pakai addiction yang kangguru karena anjingnya terlalu obesitas dia switch langsung ke vegetarian itu dari nafsu makannya gak berubah tetap lahap juga dan suka dan penerimaannya itu bagus sekali jadi ada palatabilitas sangat tinggi bener dan anjing juga misalkan nih dia dari daging itu berubah jadi VJ kan biasanya kan lemes atau aktivitas turun itu enggak kok jadi dia malah aktif malah katanya karena ini sudah diformulasikan proteinnya juga sudah disesuaikan benar jadi ekstrak benar untuk kebutuhan si anjing dan proteinnya dia juga tidak rendah kok 20% 20% 20% proteinnya iya ini ini holistik bener holistik kok kalau holistik udah bisa dimakan loh bisa dokter benar dimakan ya rasanya enak loh biasa kalau dog food yang dibawa kelas premium ya itu kalau kita makan kayak ada seri-seri itu gatel iya gatel bener ini enggak nah lalu juga dog food itu biasanya tuh yang kalau yang murah tuh asin asin karena terlalu banyak garam ini enggak wanginya juga aromanya juga enak aromanya enak nah buat dog lovers ya yang kasih makan anjingnya kelas holistik itu enggak perlu takut oh kok dog food dimakan kok iya bener karena kalau dog food holistik itu dia sudah di kelasnya human grade iya sudah human grade jadi bahan-bahannya itu sudah sudah human mendekati manusia iya apalagi dari New Zealand ya bener dari New Zealand dan ini kalau dilihat warna kibelnya kan dia pucat pucat sehingga menunjukkan bahwasannya dia tanpa pewarna oke nah biasanya kibel-kibel kalau warnanya itu agak cerah atau kecoklatan sekali itu dia tambahin pewarna supaya lebih tertarik anjingnya oke nah ini dia tidak tanpa pewarna tanpa pengawet juga jadi holistik bener-bener nah ada enggak customer yang sudah pakai customer yang sudah pakai ada aku bisa ya kita tampilkan ya iya oke sekarang kita sudah bersama Cee Angel ya halo Cee Angel iya sudah berapa lama Cee Angel anjing-anjingnya makan sayuran udah hampir setahun makan sayuran sayuran dari kecil apa udah dari gede dari gede oh udah enggak dari kecil gitu makan sayuran kurang ini kan usianya udah 4 tahun awalnya gara-gara yang Datsun ini dia alergi setelah dicari ternyata kan dia alerginya protein jadi harus ngurangi protein protein hewani dia nggak bisa juga jadi akhirnya pertama makanya sayur kukus sayur dikukus itu pun harus dipilih juga yang sesuai untuk kalorinya dia terus kita nyetakannya juga sesuai kebutuhannya biasanya juga saya campurnya sama Addiction ini oh lalu akhirnya pakai rok putih ini ini juga baru taunya kan karena adanya di sini dikasih tau kalau kalau vegetarian ada produknya kita yang Addiction scene ini apa vegetarian jadi pakai Addiction ini udah berapa lama Cee? kalau ini belum sampai setahun sih karena juga kan baru tahu berapa bulanan gitu ya nah ada kekurangan nggak selama pakai ini? selama ini kita pakai nggak ada masalah nggak ada masalah? nggak ada masalah jadi udah nggak pernah kukus sayur lagi? kukus sayur masih tetap jadi kadang kita mix oh dicampurin nih terus kalau kita pergi-pergikan biasanya susah mau basar sayur ya kita bawa yang sudah oh jadi pakai pakai install itu nah anjing dari makan sayuran Cee ya atau dari dog food yang daging pindah ke sini masalah ya? selama ini nggak masalah enggak memang awalnya kita mix dulu tapi setelah itu waktu kita lepas full sayur mereka nggak ada masalah nggak ada masalah ini juga kelihatan sih gemuk ya? iya tetap aktif ya? dulu awalnya ini lebih gemuk terus karena dokter sarankan harus di diet terus kita coba dimakan sayur kurang lebih 2 bulanan baru berat badannya dia turun tapi tetap pasti ngalesokal ya? nggak kelihatan seperti anjing kurus gitu kurang nutrisi ya dokter bener padahal tadi pas di lomba kasih makan anjing nggak mau deh ya yang kecil lihat kan anjingnya ada 3 yang satu lagi ada lagi yang Datsun itu kita kan baru ada juga itu juga gitu cuman itu mungkin masih ada panggung juga cuman kalau di rumah juga nyeminnya juga sayur kadang kalau siang saya kasih buah kalau buah paling suka mereka pepaya pepaya paling suka nah ini nggak ada masalah sama bulu ini kan pudelnya perlu nutrisi buat bulu ya pakai ini nggak ada masalah nggak ada masalah karena kan ini juga ada sudah ada vitamin untuk bulu juga jadi itu sudah iya ada biotinnya juga untuk bulu ini awalnya dulu bulunya sampai rontok sampai rontok sampai bota-bota gitu karena gatal-gatal sekarang udah nggak oh ini alergi dong iya alergi dia nggak bisa terima protein hewani jadi terpaksa harus makan genvegetarian 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 pun waktu kadang kalau terlalu tinggi biasanya kedelainya nah bener tapi selama pakai ini nggak ada masalah lagi ya karena dia sudah balance kok nutrisinya nah soal kotorannya mencret nggak ada masalah bagus juga nggak ada masalah nggak ada beda gitu ya nggak ada bedanya sekarang kita sudah berada di dalam tokonya ini kalau tokonya aja ini luasnya berapa meter ini ini mungkin tokonya aja sekitar 100 meter mungkin 100 meteran ya tapi barang-barangnya ada apa aja dong nah disini kita open supplier juga jadi baik disini butor ataupun supplier aksesoris makanan ataupun apa berubah dengan pet yang mau bekerja sama dengan kita kita sangat terbuka sekali kok nah jadi kita disini open oh jadi iya untuk umum kalau yang untuk umum yang di cabang pertama kan cabang pertama itu adalah untuk workshop saja produk-produk kami sendiri showroom ya produk sendiri kalau ini buat produk produk lain produk lain boleh masuk iya nah ini tempat apa ini nah ini nanti rencananya yang ini untuk area gathering kok hmm sama untuk para bermain anjing juga bisa nanti yang sebelah sini kita isi dengan pasar-basar kok kayak food court gitu kok oh nah kalau ada acara bisa buat disini iya stun-stunnya bisa disini ya ini apa ini kalau ini ini nanti kita buat tempat penyimpanan barang oh gudang iya bener gudang aja ya jadi nanti groomingnya di depan grooming di depan di sini buat tempat gathering di sini buat tempat gathering iya stun-stun makanan seperti itu kok jadi nanti akan dibuka di akhir tahun akhir tahun ya perkiraan iya daerah Surabaya Timur Surabaya Timur Jalan Insinyur Soekarno iya nama tokonya tetap Raja Pet Shop Raja Pet Shop yang di Ruko tetap buka Ruko tetap buka tetap buka jadi sebagai cabang ya iya nah sekarang saya sudah bersama kolek ya dok ya kolek ini juga Pak pasiennya dokter ya iya pasien juga kolek kenapa dikasih makan Addiction Vegetarian ini? ini supaya imbang ini kan awalnya terlalu gemuk banget terlalu gemuk banget jadi dimakan pakai ini supaya imbang udah berapa lama kalau pakai ini? hampir setahun hampir setahun nah ada masalah gak selama pemakaian ini? enggak ada sih enggak ada berat badan ada menurun? ada udah menurun ya? ini masih terlihat gemuk tapi udah lebih meninggan lomba makan habis berapa tadi? enam nah dia ini murni makan vegan atau masih ada makan daging sekali-sekali? makan daging sih enggak ya ada sekali-sekali kebanyakan sih sama maminya di ini sayur-sayuran buah gitu loh kalau daging kan pasti harus ada dikit-dikit lah nah dulu alasannya pakai Addiction Vegan ini selain buat turun berat badan apa? ya ini untuk apa bulunya apa ini kebetulan lagi setting kan ini lebih bagus lebih bagus karena kan kalau dikasih full vegan kan dia tadi kurang nutrisi jadi tambah parah settingnya biasanya nah supaya lebih balance diganti sama ini terus karena dia anjingnya kan agak gemuk nih otomatis kan nanti juga bermasalah takutnya ada di jantungnya kan sehingga dia perlu untuk serat sama antioksidannya supaya enggak kena jantungnya itu tadi makanya dia saya dietkan untuk agak vegan iya pakai Addiction jantungnya kan jantungnya kan iya Addiction vegetarian formula itu vegetarian formula nah buat dog lovers yang nggak pengen anjingnya makan vegetarian formula ya atau dog lovers yang vegetarian ingin memberikan anjingnya sebagai vegetarian juga ya iya bener bisa menggunakan produk Addiction Addiction Zen vegetarian iya Addiction Zen vegetarian bisa didapat di mana dog didapat di kita ada di website kita juga ada website yang namanya apa www.rajapetshop.com www.rajapetshop.com iya nanti dari sini bisa ketahuan ya outletnya dimana-mana aja bener iya misalnya di Jakarta di Medan Surabaya nanti kita akan kasih info agen terdekat dari Raja Pet Shop nah sekarang bisa konsultasi juga bener bisa konsultasi masalah anjing juga bisa itu konsultasi lewat mana dog WhatsApp ada WhatsApp juga jadi di website kita ada nomor WhatsApp itu 24 jam 24 jam iya itu langsung masuk ke HP saya sendiri itu yang nangani dok iya langsung saya sendiri nah tuh dok Lapras yang pengen konsultasi mengenai anjingnya yang ingin jadi vegetarian kegemukan atau ada masalah alergi masalah alergi bener kepengen coba produk ini bisa konsultasi konsultasi dengan dokter Dimas iya bener dikenakan biaya gak dok oh enggak free free asal nanyainya jangan alay-alay iya seputar nutrisi ini saya pasti jawab iya aneh iya jadi produk ini di jamin aman karena dia sudah tersertifikasi di internasional juga dan sudah lolos afko iya dalam artian anjing setelah pindah ke vegetarian tidak ada masalah seperti napsu makannya kemudian seperti keaktifannya dan segala macam karena pada kekatnya anjing itu bisa dibuat vegan tapi tidak terlalu vegan dalam arti dia juga butuh balance nutrisi yang penting dia bisa vegan tapi kebutuhan nutrisinya harus balance iya karena untuk jadi vegan itu itu dia kan benerbivora karena anjing bukan herbivora sekali lagi anjing bukan herbivora sehingga nutrisinya harus balance nah lagi juga anjing itu kebutuhan proteinnya itu lebih tinggi 3 kali lipat dari manusia bener kalau kita kasihnya makanan manusia pastinya dia hanya mendapat 30% nutrisi 30% iya oleh karena itu dari addiction ini bikin formula khusus khusus untuk anjing yang hanya bisa makan sayuran sayuran bener tapi nutrisinya tercukupi iya sama kadang beberapa owner yang punya lifestyle untuk atau mungkin masalah kepercayaan tentang vegan mau anjing dibuat vegan takut untuk anjingnya kurang nutrisi jangan khawatir sudah hadir produk addiction vegetarian jadi jangan sampai menggunakan produk vegan tapi yang sembarangan karena kembali lagi takutnya nanti anjing bisa kekurangan nutrisi kalau salah pilih produk seperti itu nanti malah pertumbuhnya jadi gak bagus kesehatannya bener oke sekian bincang-bincang bersama dokter timas mengenai addiction vegan anjing yang makan vegetarian vegetarian bener kontra apa kan namanya kontranya ya ada banyak orang yang bilang anjing itu kalau makan vegan itu pasti ntar problem kesehatannya iya untuk masalah itu sudah ada solusinya iya dengan addiction zen vegetarian formula mungkin agak tambahan sedikit kok ya boleh ya jadi kenapa kok anjing itu bisa disebut omnivora ya jadi pencernaan karbohidrat itu kan diusus halus nah usus halus anjing itu dia 23% dari total volume gastrointestinal dan itu sama dengan makhluk yang omnivora oh nah kalau kucing dia hanya 15% berarti dia pendek tidak sepanjang anjing sehingga pak anjing dia bisa opportunivora jadi dia bisa menjadi carnivore bisa menjadi omnivore jadi tetap bisa untuk makan karbo juga bisa protein bisa lemak bisa karbo dari sayur iya bener makanya si kucing wajib ada taurin kalau di anjing tidak wajib ada asam amino taurin tidak ada taurin iya karena dia bisa produksi karena itu diususnya dia agak panjang nah dia bisa merubah jadi biji ini juga ada asam amino nya namanya metionin dan sistin dari dua asam amino itu dia dirombak oleh si anjing menjadi taurin nah jadi kenapa anjing tidak perlu taurin wajib tapi kucing wajib karena dia tidak punya untuk merombak asam amino itu tadi oke wajib harus dari protein hewani oke ken bincang bincang bersama dokter rimas thank you dok ya iya terima kasih banyak po selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih